selamat menikmati saran mas Eko katanya, tolong buatin konten kenapa report itu lambat karena saya struggle buat export report ke Excel dengan data ribuan nah ini saya mau bahas juga ya, jadinya kenapa report itu lambat, tapi beda seperti pagination, kalau di pagination kan solusinya agak lumayan kompleks ya nah kalau disini, kita mau bahas juga, kenapa report itu lambat dan kira-kira solusinya gimana jadi bukan berarti buat teman-teman alasan ya, ke orang yang bukan IT, report itu lambat karena susah atau apa enggak, tapi ada tekniknya sebenarnya, biar report itu tidak lambat, oke buat teman-teman yang enggak tahu report itu gimana jadi maksudnya kadang-kadang kalau kita bikin aplikasi kan kita diminta ada semacam laporan ya, mungkin beberapa tim non teknis biasanya minta reportnya dalam bentuk file misalnya PDF kah atau misalnya Excel, lata-lata sih kebanyakan mintanya Excel atau PDF, nah sebenarnya ada dua hal yang sering salah ketika bikin report ini sehingga menyebabkan se-report ini bukannya cepat jatuhnya malah lambat nah, hal yang pertama yang biasa dilakukan adalah kesalahannya ya kesalahannya itu biasanya kita tidak pernah implementasi kursor untuk query datanya jadi, jadi misal saja kita punya aplikasi webnya disini gitu ya nah disini kan database-nya nah biasanya yang namanya report report itu kan biasanya nggak mungkin satu atau dua itu ya, baris ya atau dua data pasti ribuan bahkan mungkin nyampe bisa nyampe ratusan ribu bahkan mungkin nyampe jutaan nah, problemnya adalah by default query itu hampir semua bahasa pemograman query ke database-nya itu biasanya dia tidak menggunakan kursor kursor itu artinya apa? kursor itu artinya ketika kita melakukan query kita tidak akan mendapat semua datanya biasanya kita akan minta sedikit-sedikit jadi, kalau kita query bayangin teman-teman bikin report yang laporannya besarnya misalnya 1 juta record gitu ya kalau kita query langsung si database balikin 1 juta record database mungkin sanggup ya karena dia transfernya pakai jaringan tapi aplikasi kita nggak akan sanggup kenapa? karena semua data yang dikirim pihak jaringan itu sedikit demi sedikit kita akan save di memory jadi disini itu pasti kena kena memory gitu ya anggapnya disini di memory kita query nih misalnya kesini misalnya select bintang prompt misalnya order gitu ya data ordernya nah habis itu kita batasin misalnya yang tahun 2021 gitu ya nah artinya apa? artinya si database itu kan akan ngirim balik data ordernya nah biasanya database itu dia udah optimize ya emang bagus walaupun kita minta banyak dia akan ngirimnya secara istilahnya secara batch lah nggak langsung dikasih semuanya cuma masalahnya biasanya aplikasi kita nggak ngelakuin itu aplikasi kita mungkin yang teman-teman yang bisa lakuin biasanya nyimpen datanya misalnya dalam array ya di dalam array jadi array yang pertama record pertama misalnya A array yang kedua isinya record yang B C dan seterusnya bayangin kalau kita select banyak gitu ya misalnya ini ada 1 juta data gitu ya di tahun 2021 maka teman-teman harus masukin semua data ini ke dalam memory karena array itu akan disimpan di memory kalau teman-teman nggak sanggup memorinya nggak sanggup handle data sebanyak itu ya udah pasti yang pertama akan mati gitu ya aplikasinya karena dia istilahnya kena error out of memory jadi pasti mati kalaupun tidak mati misalnya dia masih sanggup gitu ya masih sanggup masuk ke memory nah problemnya beberapa bahasa pemograman sekarang ada yang namanya garbage collection nya jadi kayak teman-teman kalau pakai java kalau pakai golang kalau pakai node.js itu teman-teman pasti manage garbage collection nya adalah otomatis gitu ya nah biasanya kalau misalnya teman-teman misalnya RAM nya punya 10GB gitu ya nah aplikasi teman-teman cuma dikasih misalnya 4GB nah data ini mungkin di load gitu ya ke memory nah akhirnya numpuk nih hampir misalnya 3,5GB apa yang terjadi yang terjadi biasanya si garbage collector dari bahasa pemogramannya akan mencoba menghapus data yang sudah tidak terpakai nah masalahnya report kita sedang di generate artinya apa report ini biasanya tidak akan dihapus datanya artinya dia akan mencoba mencari cara gimana caranya ditekan terus si penggunaan memorinya biasanya mungkin dia nyari kemana-mana gitu ya data mana yang bisa dihapus data mana yang bisa dihapus nah biasanya dia bakal ini naikin CPU usage nya karena dia harus nyari di banyak tempat untuk nge-compress bukan nge-compress sih tapi yang sejujurnya memilih mana data yang harus dihapus dan report ini nggak bisa dihapus kenapa? karena lagi jalan jobnya misalnya seperti itu nah apalagi kalau teman-teman nge-trigger beberapa kali job misalnya usernya nge-generate beberapa kali job jobnya belum selesai untuk generate reportnya udah pasti bakal lambat ketika proses garbage collection nya nah di beberapa bahasa pemograman seperti contohnya di Java ketika garbage collection nya itu nyala dia itu akan ngelakuin stop the world stop the world itu artinya aplikasinya akan nge-hang nggak akan ngejalanin apa-apa kenapa? karena harus di-freeze dulu kan memorinya untuk nanti si Java nya milih mana yang harus dihapus karena kalau sambil jalan ya susah gitu ya jadi harus di-freeze dulu diem semuanya jadi semua logic aplikasi nggak ada yang nyala habis itu dia milih mana yang dihapus nah ketika stop the world itu aplikasinya bakal nge-hang nah semakin kita penggunaan memory nya semakin besar maka ketika stop the world dia akan semakin lama untuk nyari mana yang harus dihapus apalagi yang report nya lagi jalan itu susah banget dihapusnya nah ini kesalahan pertama biasanya kita tidak pernah menggunakan kursor jadi saran saya kalau teman-teman generate report jangan simpan data query hasilnya semua data dari data report query nya itu dimasukkan ke dalam misalnya array atau misalnya list itu jangan kenapa? karena udah pasti bakal masuk semua ke memory dan ya pasti lambat nah yang kedua kesalahannya biasanya setelah teman-teman biasanya load semua ke memory teman-teman akan bikin filenya bikin filenya itu biasanya formatnya masalahnya format yang tidak optimize untuk handle data besar contohnya kayak teman-teman misalnya pakai pdf atau generate nya pakai excel kalau teman-teman datanya jutaan teman-teman harus bikin sebuah excel file maka resikonya adalah teman-teman harus load semua datanya ke memory habis itu dibentuk excel file nya habis itu disimpan ke memory eh sorry ke hard disk ya nah pdf juga sama teman-teman harus load semua data ke memory habis itu generate pdf nya pdf nya pun masih di memory setelah selesai baru teman-teman tulis ke drive nya jadi kalau teman-teman disini punya drive nya misalnya ya anggapnya disini kita drive nya lalu disini memory nya gitu ya jadi teman-teman harus load semua laporan tadi misalnya ada 1 juta 1 juta ke memory lalu teman-teman kan harus bentuk file pdf nya bentuk dulu file pdf nya disini setelah selesai bentuk file pdf nya baru disimpan ke dalam hard disk jadi ini lumayan lambat sebenarnya bahkan lambat banget ya jadi berat banget jadi kalau teman-teman datanya makin besar otomatis makin lambat dan makin berat juga prosesnya nah saya sendiri jujur saya sendiri di pekerjaan jarang banget generate report pakai file seperti pdf atau excel kenapa yang pertama yang tadi excel itu kan kalau teman-teman cari library nya itu kebanyakan library nya itu buka excel nya artinya di load semua data excel nya di memory apalagi pdf ya semuanya di memory akhirnya kalau pdf nya besar atau misalnya excel nya besar kita harus load semuanya ke memory nah jadi kalau teman-teman butuh report saya sarankan pakai format file yang bisa di stream istilahnya di stream itu artinya apa di stream itu artinya teman-teman bisa baca secara parsial nah biasanya yang cocok ya cuma kalau teman-teman bikin file nya dalam bentuk text gitu ya jadi text nya ya plan text biasa jadi kalau teman-teman buka pakai editor pun bisa kebuka file nya contoh yang paling populer kalau dalam report adalah csv comma spreaded value nah ini yang paling populer nah csv ini kan nanti bisa dibuka di excel bisa dibuka kalau di apa google docs gitu ya atau bisa dibuka di apple numbers itu semuanya bisa jadi saya sarankan pakainya file nya yang formatnya text seperti ini ya memang beberapa hal mungkin tidak bisa dilakukan contohnya gambar dan sebagainya itu sulit dilakukan gitu ya masukkan karena tapi kalau saya perhatikan mungkin jarang ya jarang banget kita butuh laporan dalam bentuk excel di dalamnya ada gambar ininya gambar foto gitu itu jarang biasanya kalau report kan biasanya cuma buat data laporan aja kalau pengen ngelihat gambarnya ya mendingan langsung buka web nya gitu ya atau buka aplikasinya dibandingkan buka di excel nya jadi saya sarankan pakai csv nah kenapa csv kenapa kenapa csv kenapa enggak json aja nah json pun bisa aja tapi kalau bisa tiap baris json nya itu terisolasi jangan sampai teman-teman bikin json array isinya ada seribu atau jutaan objek nah itu sama aja bohong gitu ya berat juga karena teman-teman harus load dulu data array si json nya kalau pun mau ya jadinya per baris dia terbaris satu objek json diantar satu objek json diantar satu objek json nah itu bisa tapi itu intinya sebenarnya mirip kayak csv juga ya jadi satu baris satu baris satu baris artinya apa artinya saat teman-teman sudah ganti select data ke database nya enggak lagi menggunakan load semua data tapi pakainya kursor kursor itu berarti dikit-dikit ya bukan query nya page 1 page 2 page 3 enggak kursor itu intinya adalah teman-teman query semuanya tapi narik datanya sedikit demi sedikit ya teman-teman bisa cari deh kalau saya cari iseng ya di google contohnya teman-teman bisa cari misalnya misalnya ya java jdbc kursor gitu ya ini banyak sekali jadi teman-teman nah kursor ada contohnya misalnya golang mysql kursor gitu ya ada juga harusnya ada jadi kalau teman-teman nyari misalnya php mysql kursor itu juga harusnya nah bisa ya pakai mysql kursor itu banyak solusinya jadi solusinya itu bukan ngerubah query nya bukan query nya tetap sama misalnya select semua tapi bedanya adalah teman-teman cuma manggil dikit-dikit jadi ketika narik data itu dikit-dikit mungkin bisa per batch gitu ya narik sekali narik data mungkin query dapatnya sejuta tapi sekali narik cuma per seratus data gitu jadi seratus habis itu seratus lagi seratus terus di looping sampai ketika narik sudah tidak ada datanya lagi nah jadi kalau misalnya sudah seperti itu kan enaknya teman-teman bisa langsung gini berarti ya jadi kalau misalnya ini aplikasi versi yang baru misalnya jadi teman-teman bisa bikin aplikasinya kita akan ambil dari database jadi ketika ambil database itu pakenya kursor ya nah teman-teman langsung saat itu juga tulis ke hard disk ke file reportnya misalnya ya nah file ke hard disk misalnya dan ini kalau sekali kursor nariknya seratus gitu ya nah teman-teman juga langsung masukin ke sana seratus jadi nanti sebesar apapun datanya gitu ya teman-teman tidak terlalu lagi peduli karena teman-teman sekali pada waktu generate report karena dia pakenya kursor dan masukin langsung ke dalam filenya jadi teman-teman pada saat itu mungkin cuma ada seratus data yang ada di memory gitu ya jadi tidak perlu meload satu juta data simpan di memory generate excel file-nya atau generate pdf-nya baru simpan di hard disk jadi teman-teman gak perlu ngelakuin itu lagi teman-teman cukup tarik sedikit demi sedikit gitu ya nanti masukin ke sini jadi prosesnya seperti looping aja tarik masukin tarik lagi masukin tarik lagi masukin gitu sampai filenya generate-nya selesai jadi seperti ini tekniknya kalau teman-teman ada ini ya harus bikin report saya sarankan teman-teman negosiasi gimana kalau reportnya dalam bentuk csv aja karena csv aja kan bisa ngobrol sorry buka bisa dibuka pakai excel gitu ya nah atau kalau json kan problemnya kalau dikasihin ke orang non-IT gitu ya itu bingungnya ini json apa gimana cara bukanya nah kalau csv kan bisa teman-teman ajarin misalnya gimana cara buka file csv nya misalnya pakai microsoft excel atau misalnya pakai google doc seperti itu bisa juga dibanding teman-teman harus ngajarin misalnya kalau pakai json jadi ini caranya jadi ini yang biasa saya lakukan kalau perlu generate report terutama reportnya yang besar jadi teman-teman jangan load semua data ke memori silahkan gunakan ganti pakai kursor terus yang kedua gunakan tipe data file yang memang bisa di stream datanya alias bisa dimasukkan dikit-dikit gak harus dibentuk dulu satu objek full filenya baru disimpan ke hard disk contohnya adalah csv mungkin ada file lain mungkin ya yang lebih bagus dari csv cuma kebetulan kalau di kerjaan saya saya kebanyakan pakai csv oke gitu aja mungkin teman-teman ya ini vlog singkat sebenarnya kenapa? karena solusinya pun sederhana dan ini memang biasanya kita lupa implementasi karena mikirnya yaudah query select yaudah query select padahal kalau sekali querynya datanya kegedean ya jatohnya aplikasi kita bakal lambat dan mungkin bisa mati oke mungkin sekian aja kita ketemu lagi di vlog selanjutnya kalau teman-teman ada yang mau ditanya lagi silahkan dimasukkan kolom komentar ya nanti pertanyaannya yang bagus kita akan coba buatkan lagi videonya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati